Halo guys, balik lagi di channel Denian Rawan Nah, udah lama banget aku nggak bahas tentang masalah burung teman-teman Kebetulan di depan teman-teman sekarang nih Ada anakan burung cengket guys Ini kemarin nggak sengaja ketemu di pohon dekat rumah teman-teman Pas aku lagi main-main sama si Pino Dan si Pino nemukan burung ini guys Jadi akhirnya aku rawat Dan sampai sekarang burungnya posisinya seperti ini Dan dia sekarang lagi belajar terbang guys Ya walaupun sebenarnya sudah bisa terbang sedikit-sedikit, nggak jauh Tapi burungnya nggak mau kabur-kaburan kayak gini aja Kayaknya burungnya udah mulai nyaman sama aku teman-teman Yang biasanya aku keep para bengkok dan sekarang keep para lurus guys Kebetulan dari dulu pengen banget pelihara burung ini Pendet ini Nah, ternyata ada rezeki ini guys Dapat burung yang seperti ini Ini sepertinya usianya sekitar Bisa dibilang sebulan-dua bulan lah teman-teman Sepertinya ya Ya aku sih sebenarnya pengen beli burung-burung kayak gini Cuman waktunya untuk merawatnya nggak ada Karena waktu itu aku mau rawat burung kekek babi Itu nggak ada yang berhasil Dan males jadi yang rawat burung paru lurus Tapi insya Allah burung pendet ini bakal dirawat sampai besar Dan rencana aku pengen prospek burung ini sebagai burung pemburu Memburu itu bisa diartikan memburu burung lain Atau memburu serangga-serangga yang ada di sekitar lapangan Atau di kebun-kebun teman-teman Sepertinya burung ini bisa Tapi ya dengar saja nanti gimana kan Nah ini kebetulan pengalaman guys Pengalaman yang bisa dibilang pertama bukan juga Tapi aku biasanya keep burung yang paru bengkok sih Nah yang ini nih pengalaman baru sih menurut aku yang keep burung paru lurus guys Karena burung cendet ini sendiri menurut aku burung yang Nanti kalau dia berkicau dia kicaunya banyak guys Dulu aku di Jawa itu sering dibuat untuk Apa namanya Kicauan burung komba guys Nah burung pendet ini kebetulan ini Burung yang ada di Sumatera teman-teman Nggak tau ini cendet Sumatera atau cendet Jawa nih Sepertinya agak sama sih Cuman lebih agak kurus dan kecil gitu Nah guys kebetulan burung sekarang yang ada di depanku ini Ini karakternya sedikit lincah Yang ini menunjukkan bahwa burung ini sebenarnya jantan guys Nah gimana sih cara membedakan burung cendet yang betina dan jantan Di next video nanti kita akan bahas Nah sekarang aku akan bahas tentang karakternya guys Karakter burung ini untuk penjinakan sih jarang banget Orang yang biasanya jinakin burung kayak gini Kebanyakan burung yang jina-jinakan itu burung or bengkok guys Yang burung seperti ini itu kebanyakan digunakan untuk burung kicau Atau burung lomba Nah karena aku orang yang nggak suka lomba Nggak suka kicau Ya aku sukanya burung yang jina Jadi burung ini aku prospek untuk jina Nah burung ini tiap hari itu aku keep Dan tiap hari aku mining biar karakternya terbentuk guys Terbentuk untuk menjadi Ya mungkin bisa jadi dia jari burung skill gitu Untuk perawatan tiap hari Aku pakai ini Vita Plus Vita Plus yang biasa aku pakai vitamin ini Nah Vita Plus ini banyak manfaatnya Seperti yang aku bahas di video sebelumnya Aku udah pernah bahas eksklusif tentang vitamin ini guys Nah gunanya untuk menyehatkan Dan pastinya yang paling banyak orang cari Kenapa banyak orang-orang yang suka dengan vitamin ini Yaitu dengan kandungannya yang bisa membuat burung itu napsu makan secara lahap Nah terus pakan hariannya itu aku pakai pakan leopard guys Tapi leopardnya ini aku campur dengan pakan Apa kemarinnya? Pakan leopard itu loh Exotic bisa dicampur dengan ini sih Terus nutrient bird bisa juga Ah balibu guys Nah aku campur dengan balibu kemarin Jadi Agak Agak Apa namanya? Agak Enak lah baunya dan juga Tentunya Kandungan leopard dicampur dengan kandungan balibu Itu pasti sangat bagus juga untuk Nutrisi si burung Nah ini guys Burungnya tegap banget teman-teman Ini kira-kira dikasih nama siapa nih guys Burung pendet ini Burung pendet cina Mantap sekali nih guys Burungnya sudah auto bonding Tapi ya masih belum bisa FTM Kalau untuk jam to me Terus waktu me Kencang sih guys Tapi untuk fly to me masih belum Begitu Kuat Bagus ya teman-teman Harus juga dikasih ulat hongkong Atau jangkrik guys Tapi kebetulan tadi aku mau kesini Mau rekam video ini Mau cari jangkrik Dan lupa Ya ntar lagi kita Kasih makan dengan ini aja guys Dengan leopard Bagaimana aku meraciknya guys Nah yuk Mari kita Meracik Yuk guys Ikutin aku Untuk buatin lolohan dari burung ini teman-teman Nah teman-teman Ini aku mau kasih makan burung ini Dengan Buburnya Sama dengan vitamin Yuk Kita coba lihat-lihat Nah begini guys Aku pakai tutup dari Galun teman-teman Jadi Buburnya ini Diopat ini guys Ditaruh disini Nah Sekitar seginilah guys Tuh Tutup lagi guys Biar enggak Kena apa Kena Kotoran Terus vitaminnya ini Aku kasih sekitar Satu dua tiga Tiga tetes aja guys Jangan banyak-banyak Karena burungnya Burung kecil Nah karena bubur leopard ini Tidak bisa halus Kayak bubur paru bengkok Nah ini Kita taruh air disini guys Jadi sepetnya ini Nggak dibungsikan untuk Disepatkan ke burung teman-teman Jadi kita aduk kayak gininya Sebenarnya semua orang bisa sih Member kayak gini guys Ini guys Tuh Lebih simpel sih Ditaruh sini airnya Jadi enggak Tumpah-tumpah Sampai sedikit Mengental Nah sudah seperti ini Baru ntar lagi Kita kasihkan ke burungnya teman-teman Ini Harum Harumnya itu kayak Bukan leopard guys Kayak biskuit Karena ada campuran dari Apa namanya Dari Balibu teman-teman Nah habis itu kita panggil burungnya Kencang banget guys Berdekat Sini Kencang Sini 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 Ayo Naik Nah Makan Dia tahu teman-teman Burung ini Kalau di dalam sepet ini Adalah air Jadi dia bisa minum Biasanya Minum Dia tahu teman-teman Oke Makan lagi Kita tes lagi guys Sini Sini Sudah Nah berarti Kalau sudah Nggak mau dikasih makan Teman-teman Dia udah kenyang guys Tapi Kenyangnya itu Hanya sebentar teman-teman Dia ini Burung yang Cepat lapar guys Karena Kalau burung biasanya Setelah enggak memakan Selesai Kenyang Sudah kan Kalau ini enggak guys Ini sekitar Beberapa menit lagi Itu lapar lagi teman-teman Banyak lagi makanannya Nah ini sih yang Pengalaman baru aku Pertama kalinya Keep burung pendet ini Kayak gini Gokil sih Semoga Ekornya bisa banyak Seperti ini Terus cantik Sampai dewasa Mantap juga Oke Kayak gitu aja guys Video kali ini Semoga Menambah Menambah konten Di channel aku guys Jangan lupa teman-teman Untuk klik subscribe Di bawah Terus klik like-nya Di share videonya Biar banyak lagi nonton Kayak dulu-dulu Biar aku bisa buat Video selanjutnya Request teman-teman Pengen video Apalagi dari aku Tulis di kolom komentar di bawah Sampai jumpa di next video Bye-bye